Mendekati perayaan Natal, semangat untuk menghias rumah dengan indah dan kreatif semakin meningkat. Kali ini orang muda katolik dari gereja Santo Petrus, Kota Pekalungan, tunjukkan kreativitas mereka dengan memanfaatkan botol bekas menjadi pohon Natal. Mendekati perayaan Natal, semangat untuk menghias rumah dengan indah dan juga kreatif semakin meningkat. Kali ini orang muda katolik dari gereja Santo Petrus, Kota Pekalungan, menunjukkan kreativitas mereka dengan memanfaatkan botol bekas menjadi pohon Natal yang unik dan ramah lingkungan. Proses pembuatan pohon Natal dari botol bekas ini melibatkan berbagai tahap kreativitas. Pertama, botol-botol bekas dicuci dan juga dikeringkan dengan baik. Kemudian dipotong dan juga disusung secara bertingkat menyerupai bentuk pohon Natal. Setelah itu, botol-botol dipasang dengan kuat menggunakan lem. Orang muda katolik, yaitu Ricardo Danang Asmorojati menyampaikan, untuk menyambut hari Natal ada kegiatan pendalam iman dan juga berencana mengadakan aksi peduli bumi. Lalu, tercetuslah membuat pohon Natal dari botol plastik bekas. Botol plastik bekas berjumlah seribuan dan disusun ke atas dengan tinggi 4 meter dan berdiameter 2 meter. Serta botol diperoleh dari para jemaat dan juga sekolah. Tidak hanya sebagai dekorasi Natal yang menarik, pohon Natal dari botol bekas ini juga memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Dengan memanfaatkan botol bekas yang biasanya menjadi sampah, masyarakat pekalungan dapat mengurangi dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Ini awalnya bermula dari kegiatan orang muda katolik menjelang, menyambut hari Natal. Kami ada kegiatan yang disebut pendalaman iman. Nah, dalam pertemuan pertama pada Sabtu kemarin, itu diusulkan kita mengadakan aksi untuk peduli dengan bumi. Nah, salah satunya adalah kami menggunakan botol-botol bekas, plastik-plastik keras, kita gunakan untuk membuat pohon Natal. Ini berarti tingginya berapa, lebarnya berapa? Tinggi sendiri kami hampir di angka 4 meteran, di angka 4 sampai 3 meter. Untuk lebar ini sendiri kami diameter paling besar itu ada di pondasi paling bawah, itu sekitar 2 meter sampai ke atas, kami turunkan sekitar 6 cm, jadi sekitar 12 tingkatan seperti ini. Berarti totalnya tingginya? 4 meteran. 4 meteran? Iya, 4 meteran. Ini nantinya bakal dipasang di mana sih nantinya? Ini nantinya bakal dipasang di belakang Gua Maria kali, Ratu Surga Kailoji, ada di sebelah sana. Nanti akan dipasang selama masa Natal hingga tahun baru, dan berikutnya akan menyusul kebijakan-kebijakan dari gereja. Nah, setelah masa Natal lewat, modal petualifikasi yang sudah kita gunakan, akan kita olah, kita bergerak sama dengan bank sampah kota, kita olah biar sampah-sampah tersebut ini tidak dibuang begitu saja, masih bisa digunakan lagi, tidak ulang lagi. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas peduli lingkungan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk mengabdopsi cara-cara kreatif dalam mengurangi sampah dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.